ya mas pro semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya tidak akan berbicara tentang mesin tapi saya akan berbicara tentang perawatan sepeda motor di bagian oli pelumas ini Yamaha Mio tahun 2010 sudah 9 tahun oli pada sepeda motor diantaranya ada oli mesin oli rem pada sistem rem cakram oli sok dan kalau motor dua tak itu ada oli samping nah ini adalah contoh dari pengguna motor yang melalaikan bagian oli sok breaker ini jadi efeknya kalau nggak diganti yang pertama itu nah karena di dalamnya itu ini berubah jadi seperti ini jadi lumpur banyak banget pokoknya lumpur jadi hitam begini di mana-mana ada lumpur bekas oli sok ini kalau nggak diganti maka sil sobeker sendiri itu jadi ancur nah ini dilepas juga susah banget nih mintampun lepasnya ini ditarik juga tidak kunjung keluar dan soknya sudah baret-baret nah untuk bagian per yang satu karatan yang satu penuh dengan noda 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 kecomberan jadi ini yang satu ini yang berhasil dilepas karena dia masih ada olinya tadi maka ditarik bisa kalau yang satu sudah di cek dengan berbagai cara kok tidak mau keluar ini ya susah bener ini nah ini yang karatan ini kemungkinan ini di dalam karatnya sudah menumpuk yang sebelah olisoknya sampai habis karena dari 2010 sampai 2019 olisoknya tidak diganti 9 tahun lamanya maka jadi karatan olinya habis olisoknya nah yang sebelahnya lagi karena sil debunya ini bocor dan sil soknya juga bocor jadi air masuk ke dalam bercampur dengan oli jadi kecomberan seperti ini makanya kalau jadi buat pemilik motor sepeda motor itu jangan cuma diperhatikan bagian oli mesinnya saja oli rem dan oli sok juga harus rutin diganti secara berkala cuman kalau untuk oli rem dan oli sok itu jangka penggantiannya lebih lama daripada oli mesin ini buat sering-sering aja jadi jangan sampai seperti ini kalau sudah seperti ini kan biaya penggantiannya jadi membengkak lebih banyak mulai dari sil debu dua-duanya sil soknya dua-duanya sudah hancur dan per ini kalau dipakai sudah ya janganlah masa seperti ini mau dipakai lagi beli lagi dan ini belum dipersihkan nanti enggak tahu nih tabungnya masih bisa dipakai apa enggak ini dan asnya yang satu sudah baret Hai pokoknya jadi makan keluar biaya yang banyak nah ini tabung suling juga begini karaten ini enggak tahu nih nanti di masih bisa dipakai apa enggak ini ini kan sayang ini ya kalau yang duitnya banyak sih enggak masalah beli lagi ya cuman kalau kayak saya ya sayang aja kan padahal oli begini kan murah hanya Rp15.000 dan nongkos pasanya juga kalau oli sok itu enggak mahal kalau ganti oli sok aduh kalau kayak gini jadinya agak malas buat ngerjain tapi kalau rutin ya minimal tiga tahun lah ya tiga tahun diganti oleh soknya maka tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini karena kebanyakan orang kalau remnya masih pakem itu minyak remnya nggak diganti kalau soknya belum ada gejala-gejala yang gimana gitu yang nggak enak dirasakan juga nggak diganti nah giliran ini pemiliknya ini soknya kok kayak sepeda tidak ada gaya bekasnya ternyata memang tidak bisa bergerak sama sekali nih dua-duanya ya beginilah ini gimana mau bergerak yang satu ada karaten yang satunya juga ya beginilah jadi kecomberan olinya ini jadi itu saja buat sampean semuanya sayangilah motor kalian jangan di sepelekan lah ya dalam hal perawatan baik hal-hal yang kecil karena ini menyangkut kenyamanan dan keselamatan si pengguna motor itu sendiri oke demikian barangkali video ini bisa menjadi referensi dalam hal merawat motor oke sekali lagi rawatlah motor sampean dengan betul kalau berani punya motor berarti berani ngurusin keluar duitnya orang aja kalau berani punya bini berarti berani memberi nafkah oke demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh